Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing, channel yang membahas tentang desain grafis dan tracing bitmap. Oke, pada tutorial sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah membahas tracing phone kategori old school. Oke, untuk kali ini, kita juga masih melakukan hal yang sama ya, yaitu tracing phone kategori curly. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, phone-nya itu seperti apa, bisa saya tunjukkan ya, melalui situs thephone.com. Jadi, phone curly itu phone ya lebih ke seperti apa ya, pokoknya phone-nya itu susah seperti itu. Jadi, nah seperti ini nih, phone-nya itu seperti banyak lengkungan-lengkungannya, sesuai dengan namanya curly kan. Jadi, banyak lengkungan ya, oke, nah, kemudian, untuk lebih jelasnya, saya masuk saja ya, langsung ke bagian Corel Draw-nya ya, oke. Nah, kita sudah pada software Corel Draw-nya ya, nah, disini saya sudah menyiapkan font berkategori curly dengan text Indonesia yang warna merah ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga disini, oke, teman-teman analisa dulu ya, kita cek dulu detail yang seperti apa. Nah, oke, untuk keseluruhannya. Nah, sudah cukup ya, untuk menganalisa. Jadi, teman-teman, untuk persiapan tracing bisa lihat di video sebelumnya ya, yaitu tentang persiapan sebelum tracing. Nah, tool yang kita gunakan disini adalah tools bisplen ya, untuk pembuatan tracing-nya. Nah, kita siapkan dulu nih, mulai dari hair line, dan lain sebagainya ya. Oke, setelah sudah disiapkan, kita analisa dulu nih, bentuk, perbentuknya ya. Oke, yang pertama ada huruf I. Nah, kita mulai tracing saja nih, pada bagian huruf I-nya ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti nih, seperti ini juga. Oke, nah, disini teman-teman bisa lihat lah, kalau menggunakan teknik yang seperti pembuatan pola itu, jadi titiknya itu sempurna ya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa menggunakan, apa, teknik seperti ini juga. Tetapi, alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan teknik yang seperti ini ya. Karena teknik ini yang biasa saya gunakan. Nah, disini setelah polanya sudah jadi, teman-teman menggunakan Smart Fillet ya, untuk membuat isinya. Nah, seperti itu. Oke, apabila sudah, pola yang sudah dibuat, dihapus aja. Nah, kemudian kita masuk huruf N ya. Teman-teman, disini pada bagian huruf N itu analisa dulu. Ada dua bagian ya. Satu dan dua. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat bagian yang pertama dulu. Oke, pricing seperti biasa. Nah, pada bagian N ini, kita menggunakan teknik penggambungan antara dua kurva ya. Jadi, teman-teman buat satu kurva pimpu. Nah, pokoknya tracing secara perlahan saja, supaya hasilnya lebih maksimal ya. Oke, setelah sudah, teman-teman seleksi. Atau bisa pilih satu persatu, kemudian Weld ya. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, kita beri warna saja, hijau. Sebagai indikator bahwasannya huruf tersebut sudah di tracing. Nah, save dulu ya. Jangan lupa. Oke, pada bagian D juga sama. Nah, masih menggunakan tool yang sama, yaitu bisplain juga. Nah, jadi pada intinya, teman-teman tracing per huruf ya. Seperti itu. Jadi, jangan block satu block karena itu posisinya nyambung. Jadi, teman-teman langsung gitu satu persatuan. Itu salah sih sebetulnya. Jadi, kita disini menggunakan teknik per huruf ya, supaya lebih ringan. Dan tujuannya juga, apabila ada huruf yang ingin dipakai lagi, atau dikombinasikan dengan huruf-huruf yang lain, saya ingin membuat kata. Ya, teman-teman bisa ambil saja dari satu huruf ini, dan susun menjadi satu dua kata yang lain. Oke, pada bagian yang pertama sudah selesai. Kita buat pada bagian yang kedua ya. Nah, digabungkan sama seperti huruf N tadi. Oke, kemudian kita analisa pada bagian huruf O. Nah, pada bagian huruf O juga sama. Teman-teman masih menggunakan teknik pola ya. Nah, cuma disini ada satu trik yang berbeda, yaitu dengan trik cut salah satu huruf ya. Nah, penasaran? Ya, yaudah langsung saja dilanjutkan. Nah, oke. Kita edit edit tubuh supaya lebih maksimal. Nah, pada bagian ini kita cut. Nah. Oh, sorry ada bagian yang salah. Oke. Nah, apabila ada bagian yang seperti itu, teman-teman jangan panik ya. Jadi, teman-teman bisa eksperimen lagi. Jadi, titik mana dulu yang kasih smartphone. Nah, itu tinggal dipastikan saja. Oke. Tujuannya tadi itu, supaya pada bagian ekor si huruf D, dia itu tidak menghalangi. Nah, kita sudah membuat 4 huruf ya. I, N, D, dan O. Nah, pada bagian N ini ada bagian yang sama, huruf yang sama. Jadi, teman-teman tidak usah bikin ulang dari awal. Jadi, bisa copy paste saja. Oke, lanjut ke pada bagian huruf E ya. Nah, pada bagian huruf E juga sama. Teman-teman yang menggunakan teknik cut ya. Pada bagian N-nya itu, supaya pada proses Smart Fill tidak ada bagian yang menghalangi pada huruf E. Karena kan di sini ada nih bagian yang menghalangi. Nah, langsung saja Smart Fill. Oke, paste. Kemudian hapus pola. Nah. Sebetulnya keseluruhan secara garis besar, tracing font itu hampir mirip-mirip ya. Hanya saja kategori font yang bermacam-macam. Jadi, kita sebagai desainer atau tukang tracing, ataupun yang biasa nge-gambar ulang, harus paham ya. Jadi, teknik-teknik yang digunakan itu jangan berpace pada satu teknik. Jadi, bisa menyesuaikan font-font berkategori yang lain. Jadi, tidak semua font bisa menggunakan teknik bisplane-nya. Nah, untuk kategori curly ini, kita fokuskan pada penggunaan bisplane. Nah, seperti itu. Oke, apabila sudah menjadi satu kesatuan. Nah, seperti biasa, bagian E kita cut dulu ya. Cut atau Ctrl X. Oke. Nah, ini ada ekor yang nabrak. Jadi, kita cut saja. Cut. Atau Ctrl X juga bisa. Nah, kita cut. Dan, seperti biasa, kita pada bagian S menggunakan Smart Fill. Nah, seperti itu. Dan, gabungkan keseluruhan kurvanya dan hapus pada bagian polanya. Oke, cukup mudah. Lanjut kepada bagian huruf I. Caranya masih sama ya. Nah, teman-teman buat dulu polanya. Nah, pada bagian ini, kita bisa menggunakan lingkaran ya. Karena memang pada bagian titik si I ini, hurufnya itu bisa menggunakan lingkaran. Oke. Setelah semua selesai, kita masuk ke bagian huruf yang terakhir ya. Nah, disini juga ada dua bagian seperti huruf N. Nah, jadi, teman-teman buat satu bagian dulu. Nah, seperti itu ya. Nanti hasilnya bakal maksimal kok. teman-teman bisa lihat tutorialnya itu pada video di channel ini, video yang lainnya. Nah, kita gabungkan juga. Nah, selesai deh. Ini sudah beres ya. Oke. Kita coba lihat sama kan. Nah, ternyata sama kan. Oke, dan kita coba bandingkan ntar sebelum dan sesudah. Oke. Cukup mudah ya. Seperti itu. Nah, apabila teman-teman ada request, ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekiranya cukup sampai disini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Supaya apabila kita upload video baru, teman-teman bisa tahu ya. Terima kasih telah menonton.